Intro Umat Allah keuskupan pangkal pinang yang terkasih, salam komunio. Merebaknya pandemi COVID-19 per akhir Februari 2020 telah membawa berbagai pengaruh terhadap semua aspek kehidupan manusia. Aneka kegiatan keagamaan seperti doa dan ibadah serta program kerja pastoral yang telah dijadwal untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2020 ikut terpengaruh juga. Jelasnya tidak dapat terlaksana sesuai dengan rencana semula. Dalam video yang pertama, kita telah mengunjungi Monsignor Adrianus Sunarko OFM, Uskup Keuskupan Pangkal Pinang. Dan beliau telah menyampaikan kebijakan pastoral bagi kita umat Allah keuskupan pangkal pinang, memasuki fase new normal yang akan berlangsung dari bulan Juli hingga Desember 2020. Kebijakan Bapak Uskup sebagai pemimpin gereja lokal keuskupan pangkal pinang yang dimaksud adalah memindahkan rencana kerja dan program pastoral yang telah dijadwalkan untuk dilaksanakan dari bulan Maret hingga Desember 2020 menjadi rencana kerja dan program pastoral tahun 2021. Kebijakan ini berlaku untuk semua unit karya pastoral yang ada. Kebijakan yang kedua adalah memindahkan lokus pastoral dari KBG ke keluarga-keluarga untuk menjadi lokus, fokus, dan agenda pastoral pada fase new normal yang akan kita lalui sepanjang 6 bulan ke depan. Jadi, lokus pastoral kita berpindah dari KBG-KBG ke keluarga-keluarga. Mari kita temui Sekretaris Jenderal Pipa keuskupan pangkal pinang untuk mendapatkan informasi tentang agenda dan rancangan kegiatan pastoral pada fase new normal ini. Salam jumpa Romo Marcel. Apa kabar? Baik Mbak Desi. Kami telah menjumpai Bapak Uskup keuskupan pangkal pinang dan mendapatkan informasi bahwa fase new normal ini dimulai pada bulan Juli sampai Desember 2020. Dan beliau telah memutuskan untuk memindahkan lokus pastoral yang awalnya dari KBG ke keluarga-keluarga. Bisakah umat keuskupan pangkal pinang diberi informasi tujuan apa yang mau dicapai dari pemindahan lokus ini? Baik Mbak Desi dan umat ala keuskupan pangkal pinang, keluarga-keluarga yang kami kasihi, salam sejahtera. Kita mengikuti surat gembala Bapak Uskup dan video yang pertama ketika beliau melihat bahwa keluarga itu satu-satunya lembaga yang bisa bertemu secara rutin dan terus-menerus. Maka lokus pastoral dipindahkan dari pertemuan KBG dengan banyak orang biasanya dan karena kita harus mengikuti protokol kesehatan dalam masa ini maka pindah ke KBG dengan jumlah yang terbatas pada keluarga-keluarga. Untuk pertemuan doa di keluarga ini beliau menegaskan tiga tujuan. Yang pertama supaya keluarga-keluarga umat ala keuskupan pangkal pinang itu semakin berpusat pada Kristus. Yang kedua supaya keluarga-keluarga umat ala keuskupan pangkal pinang itu juga semakin meningkatkan mutu komunio atau mutu persekutuan baik dalam hubungan di antara keluarga masing-masing ataupun dalam hubungan dengan keluarga-keluarga tetangga yang terdekat. Yang ketiga itu supaya keluarga-keluarga umat ala keuskupan pangkal pinang juga mewartakan dan mewujudkan kerajaan ala melalui aksi nyata. Misalnya dengan saling peduli satu sama lain, saling tolong-menolong satu sama lain baik kepada keluarga-keluarga yang satu iman maupun keluarga-keluarga yang berkeyakinan dan beragama lain. Dan melalui tujuan tersebut kita masih berkomitmen pada gereja partisipatif dengan tiga pilarnya itu berpusat pada Kristus, membangun komunio dan juga melaksanakan misi Yesus Kristus ya Romo ya. Bagaimana Vipa keuskupan pangkal pinang mengemas modul-modul pertemuan itu untuk memperdayakan keluarga-keluarga itu? Ya betul bahwa kita tetap komit untuk mewujudkan gereja partisipatif melalui tiga tujuan itu. Tujuan pertama itu berpusat pada Kristus, yang kedua adalah membangun komunio dan yang ketiga itu melaksanakan misi. Modul-modul kita kemas untuk mewujudkan tiga tujuan ini dan secara khusus kita ingin supaya keluarga-keluarga umat Allah, keluarga umat kita di keuskupan ini semakin mempunyai daya tahan yang berkaitan dengan hidup beriman, yang berkaitan dengan hidup komunitas, yang berkaitan dengan kehidupan psikologis dan juga kesehatan. Kita ingin semua aspek-aspek itu, umat kita mempunyai ketahanan-ketahanan untuk bisa hidup dalam fase new normal ini. Contoh-contoh ketahanan itu lebih konkretnya seperti apa, Romo? Baik, jadi contoh ketahanan kita ambil saja ketahanan higienis yang berkaitan dengan protokol COVID-19. Sekalipun hanya satu aspek yang kita tegaskan, tapi semua aspek ini bercampur aduk. Dalam satu kegiatan bisa ada ketahanan rohani masuk, ketahanan higienis masuk. Nah, dengan protokol COVID-19 ketika kita mengikuti ketentuan-ketentuan seperti cuci tangan, jaga jarak, atau juga menggunakan masker, itu sesungguhnya kita bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Jadi dengan mengikuti protokol COVID-19, kita ingin bahwa keluarga-keluarga umat kita itu bukan menjadi penyebar virus, tapi ikut menyetop perkembangan virus ini dengan menyebarkan kasih saling membantu satu terhadap yang lain. Terima kasih, Romo. Bagaimana ketiga aspek gereja partisipatif dengan aneka ketahanan untuk keluarga ini dikemas dalam agenda selama 6 bulan ke depan, Romo? Dari mulai bulan Juli sampai bulan Desember tentunya sudah ada modul-modul yang disiapkan, dan juga ada yang masuk ke dalam situ ada aspek-aspeknya juga yang tentunya aspek itu berkaitan dengan ketahanan yang tadi Romo jelaskan. Baik, jadi kita memperhitungkan bahwa karena COVID-19 ini banyak hal yang harus ditata ulang, maka kita tidak membuat modul untuk pertemuan full dalam satu bulan, biasanya empat kali, tapi ini kita hanya membuat modul untuk dua kali pertemuan dalam satu bulan. Itu sesuai dengan pesan Bapak Uskup juga, dan untuk wawancara dengan Bapak Uskup dan surat gembala, itu akan menjadi bahan untuk pertemuan pertama bulan Juli ini, dan nanti pertemuan yang kedua itu temanya adalah kita mempersiapkan keluarga-keluarga untuk memasuki masa new normal dengan konsentrasi pada melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, itu bulan Juli. Kita tidak menentukan tanggalnya, tapi kita ingin ketika bahan ini sampai, keluarga-keluarga dibawah bimbingan para pastor masing-masing, itu bisa mengatur waktu pertemuannya secara mandiri di dalam keluarga. Masuk ke bulan Agustus juga ada dua pertemuan. Di sana kita ingin mendampingi keluarga-keluarga supaya mereka itu mempunyai ketahanan iman, sekaligus ketahanan spiritual komunitas. Itu pertemuan pertama. Mereka sekalipun hanya berdoa di dalam keluarga masing-masing, tapi harus menyadari diri juga bahwa mereka bagian dari keluarga besar umat Allah, bagian dari KBG, bagian dari paroki dan gereja. Maka keterhubungan itu menjadi poin, di mana mereka harus mengusahakan juga. Masih ada juga dalam agenda berikut di pertemuan bulan Agustus, kita kemas itu supaya keluarga-keluarga umat kita itu mengalami atau mempunyai ketahanan iman melalui doa keluarga dan sharing injil. Dalam bulan Agustus itu kita punya agenda khusus secara liturgi ada hari raya Bunda Maria diangkat ke surga. Jadi di sini persekutuan dengan para kudus menjadi salah satu poin yang kita ingin supaya juga terjadi dalam keluarga-keluarga. Nah untuk pertemuan-pertemuan ini berlaku baik bagi kefikapan Kepulauan Bangka Belitung maupun kefikapan Kepulauan Riau. Ada satu agenda khusus untuk kefikapan Kepulauan Bangka Belitung yaitu rekoleksi untuk para fasilitator dengan tema spiritualitas komunio yang akan menghadirkan Bapak Uskup Mosnyur Adrianus Sunarkos sebagai narasumber. Itu bulan Agustusnya. Lanjut? Lanjut Rambau. Baik masuk bulan September itu dalam kalender liturgi gereja itu ada bulan kitab suci. Maka pertemuan pertama itu kita beri tema keluarga-keluarga umat ala keuskupan Bangkal Pinang memiliki ketahanan iman karena menimbah kekuatan dari firman Tuhan. Tema ini kita kemas untuk merayakan hari Minggu Kitab Suci Nasional. Jadi tema ini dengan tema ini kita ingin umat ala kita keluarga-keluarga kita itu semakin akrab dengan firman Tuhan baca kitab suci seperti itu. Bulan September itu juga ada satu pertemuan yang lain dimana kita ingin supaya keluarga-keluarga itu memiliki ketahanan psikologis. Kita ingat bahwa situasi sulit yang terjadi karena COVID-19 ini pengaruhnya sangat banyak bukan hanya dalam kehidupan bersama di lingkup yang lebih besar tapi juga di dalam keluarga. hubungan antar anggota keluarga bisa juga terpengaruh dan hal-hal yang berkaitan dengan sikap, perasaan, dan lain-lain itu perlu diolah. Jadi kita menghadirkan untuk pertemuan yang kedua ini ketahanan psikologis ini Romo Samuel dari Lembaga Psikologi Terapan LPT Persona kita ikutkan untuk merancang modul ini supaya keluarga bisa saling membantu satu sama lain mengelola perasaan-perasaan yang muncul yang bisa mempunyai gangguan psikologis kiranya mereka bisa mengolahnya dengan baik sehingga tidak terjadi hal yang yang tidak diinginkan. itu bulan Septembernya. Gimana? Lanjut? Untuk bulan Oktober sepertinya bulan Maria pasti ada pesan-pesan yang akan disampaikan juga yang dikemas dalam modul ini ya Romo? Oktober memang dalam kalender liturgi itu juga dalam kebiasaan kita di gereja katolik itu bulan Rosario dan dalam agenda pastoral ada hari pangan sedunia maka dua poin yang akan kita kemas untuk menjadi tujuan modul-modul pertemuan doa di keluarga adalah bahwa pertama kita ingin umat Allah keuskupan pangkal pinang terutama di keluarga-keluarga mereka memiliki ketahanan pangan dengan mengikuti agenda atau kegiatan-kegiatan hari pangan sedunia walaupun tidak bisa dalam skala besar seperti dalam masa yang biasa tapi apa yang menjadi tujuan hari pangan itu kiranya bisa dibuat dalam skala yang lebih kecil di keluarga lalu dalam bulan Rosario tentu aspek persekutuan dengan para kudus yang menjadi salah satu aspek dari gereja kehidupan menggereja itu kita ingin supaya keluarga-keluarga menghayati persekutuan dengan para kudus terutama dengan Bunda Maria dengan Rosario keluarga aspek ketahanan iman ada dan aspek ketahanan pangan itu kita harapkan bisa dikembangkan melalui modul-modul yang ada saya lanjutkan dengan yang November November dan Desember bulan November itu ada dua modul juga biasanya pada pada awal November itu kita punya agenda khusus itu ada mendoakan arwah-arwah kaum beriman di api penyucian nah kita ambil event itu untuk mengemas satu tema pertemuan bahwa umat Allah dan keluarga-keluarga umat Allah keuskupan pangkal pinang itu mempunyai ketahanan iman dan ketahanan sosial komunitas itu dengan mendoakan dan peduli terhadap keselamatan jiwa-jiwa kaum beriman di api penyucian dan bulan November juga itu 29 November itu sudah masuk minggu advent maka arahnya juga adalah keluarga-keluarga itu kita arahkan supaya mereka juga masuk ke dalam liturgi advent liturgi tahun baru advent kalau langsung ke Desember kita akan masuk kepada masa advent sebanyak beberapa minggu itu maka masih akan doa-doa masa advent tapi ada dua poin yang kita kemas untuk pertemuan keluarga berkumpul di lingkaran advent di keluarga dan berdoa di sana merayakan tahun baru liturgi dan ujung dari masa advent itu adalah hari raya natal kita mengemas satu modul pertemuan bagaimana keluarga-keluarga itu dengan sukacita menyambut kelahiran Yesus itu di dalam keluarga dan mudah-mudahan pada waktu itu sudah bisa ada suasana yang lebih bagus covid barangkali sudah bisa diatasi suasana sudah bisa hijau semua gitu sehingga bisa orang saling mengunjungi dan memberikan salam damai satu sama lain itu untuk Desembernya Terima kasih Romo sudah sangat lengkap penjelasannya mengenai modul ini perbulannya dari bulan Juli sampai Desember 2020 kembali lagi Romo rokus dan fokus pastoral kita ini kepada keluarga dalam kondisi di lapangan ada satu keluarga itu tidak semuanya Katolik Romo bahkan ada satu atau dua saja yang beragama Katolik nah bagaimana ini solusinya bagaimana pertemuan untuk keluarga-keluarga seperti mereka ini Romo baik ketika kita mempersiapkan modul-modul ini faktor itu juga kita pertimbangkan bahwa memang ada keluarga-keluarga yang semua anggotanya Katolik tapi ada juga di dalam keluarga dimana hanya satu atau dua anggota yang Katolik nah untuk keluarga yang mayoritas atau seluruhnya Katolik itu kiranya ketika mereka membuat pertemuan doa keluarga tidak banyak masalah mereka bisa lakukan itu tapi yang satu atau sendirian di keluarga lain yang bukan Katolik itu bisa menjadi masalah maka kami menganjurkan supaya keluarga-keluarga dimana hanya satu atau dua anggota yang Katolik dia boleh bergabung dengan tetangganya yang Katolik full gitu katakanlah ikut pertemuan itu dan di dalam KBG kita berharap supaya ketika mereka saling kenal dengan baik udah saling ngajaklah kamu sendirian waktu doa datang aja bergabung kita doa bersama di rumah kami seperti itu boleh tambah sedikit satu poin sekalipun situasi sulit karena COVID-19 kita tetap mengarahkan supaya baik keluarga-keluarga maupun seluruh umat keuskupan pangkal pinang mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan dengan itu ikut menyetop penyebaran virus tetapi terlibat penuh melalui aksi nyata modul-modul yang ada untuk menyebarkan kasih tidak menyebarkan virus tapi menyebarkan kasih demikian penegasan selamat dan salam sejahtera umat Allah keuskupan pangkal pinang yang terkasih dari wawancara kami dengan sekretaris jenderal pipa keuskupan pangkal pinang kami mendapatkan informasi bahwa keluarga menjadi lokus pastoral selama 6 bulan fase neonormal ini keuskupan melalui modul-modul pertemuan keluarga yang dikemas oleh pipa keuskupan pangkal pinang berharap bahwa dengan menggunakan modul-modul yang disiapkan ini keluarga-keluarga umat Allah keuskupan pangkal pinang dapat bertumbuh menjadi keluarga-keluarga yang memiliki ketahanan iman ketahanan higienis ketahanan psikologis ketahanan pangan serta bersolider dan saling tolong-menolong di antara anggota keluarga maupun di antara keluarga-keluarga terdekat apapun latar belakang mereka setelah menggunakan modul-modul pertemuan ini pada setiap akhir pertemuan diharapkan keluarga-keluarga membuat aksi nyata untuk dilaksanakan dengan memperhatikan pertanyaan penonton seperti apa yang dapat dilakukan supaya keluarga-keluarga umat Allah keuskupan pangkal pinang menjadi keluarga yang memiliki ketahanan iman atau ketahanan rohani ketahanan higienis ketahanan psikologis ketahanan pangan dan juga ketahanan sosial yang meliputi ketahanan sosial komunitas dan juga ketahanan sosial solidaritas selamat menikmati